mursa ini terbuat dari bahan alam ya dari daun jati yang udah otomatis ini tidak ada residu ya ya seperti ini terima kasih kalian udah klik video ini jangan lupa like share dan subscribe ya tekan juga tanda loncengnya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Nusantara dimanapun anda berada kali ini admin berinovasi membuat mursa dari daun jati ya sebetulnya mursa ini untuk digunakan lahan baru ini ya dari ujung sana rencananya akan ditanami dua jenis tanaman cabe di sini yaitu jenis satu bungkus dan C412 bungkus untuk soal mursa ya ini admin belajar dari pengalaman dibawah ini karena ini sampah-sampah bekas kakao ini ini tidak admin bersihkan dan ternyata gulma tidak cepat tumbuh ya jangan saksikan jadi ini yang admin bilang di grup waktu tadi malam ini sudah berusia 2 bulan lebih ya dari bulan sawal sekarang sudah bulan muharam ya jadi 2 bulan lebih ini tidak pernah di koret ya jadi sebelum menanam admin spray dengan herbicida setelah itu admin tanam cabenya dan admin spray kembali dengan herbicida kontak satu kali nah sekarang masih seperti ini ya jadi belum pernah dikoret ini lahan yang di sini ya Oke karena teman-teman pada ada request untuk proses mulsa inovasi admin tadi malam admin akan aplikasikan dulu ke tanaman admin yang di sebelah sana di sana ada yang sudah ditanam sekitar 10 hari setelah tanam nanti admin akan coba Hai coba pasang di cabai yang sudah ditanam ya karena kalau untuk yang ini ini rencana untuk bulan September ya karena benihnya juga apa bibitnya juga masih dalam proses persemayan Oke selamat menyaksikan teman-teman admin akan coba kita aplikasikan disini untuk beberapa mulsa saja kita pasang dan itu mulsa nya terus terang ya kalau untuk dikoret ya area seluas ini rasanya admin kewalahan ya jadi pernah dulu ini admin koret sekitar satu bulannya dari ujung sana tadi tuh ke sana ya ke atas sana sampai yang tadi yang barusan admin tunjukin untuk lahan jenny dan c-41 nya nah dari situlah admin berpikir untuk membuat atau menggunakan mulsa namun admin nggak beli ya karena belum ada modal ya Oke kita akan coba pasang mulsa nya disini ya ini sekitar 10 hari lebih kemarin abin tanam ya masih ada-ada panas ya ini kan hujan baru minggu-minggu ini aja Oke kita coba ya Oke teman-teman ini mulsa daun jati ya yang sudah amin bolongin tengahnya jadi seperti donat ya seperti ini kita tinggal masukkan saja ke sini boleh juga seperti ini ya terserah selera teman-teman nah seperti ini nah jadi nantinya akan seperti ini setelah kita pasang nanti kita tinggal jepit saja ya tinggal dimasuk-masukkan saja ya seperti ini ya lumayan lah ya mirip-mirip mulsa nanti jadi kita spray herbicida nya tinggal dari sini sini dan ke sini ya jadi ini aman ya aman dari herbicida di bagian sekitar sini ya Oke teman-teman admin akan lanjutkan pemasangan dulu pemasangan dan untuk penjempitnya ini harus sudah siapkan untuk penjempit disini ya dari bambu ya bisa juga dari lidi aren ya kalau ada ya Oke teman-teman kita sudah menyelesaikan pemasangan 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 mulsa-mulsa alternatif ya jadi nanti kira-kira akan seperti ini yuk kita kita dekati mereka kita dekati mulsa-mulsa alternatif admin ini ya ya jadi kurang lebih nantinya akan seperti ini ya nah jadi untuk yang seperti ini kita bisa buat empat penjepit ini satu dua tiga empat ya jadi kalau misalkan gulu dan teman-teman rapi ini akan bagus sekali ya karena ini ini petani sendirian ngerjainnya jadi ya punya gulu dan seperti ini aja udah syukur ya ini udah lama banget ini bikinnya ya jadi se apa ya standarnya kalau untuk admin semampunya bukan bukan sesuai anjuran ya tapi kita harus perhatikan juga ya untuk menanam kita harus jadikan tanaman kita menjadi tanaman yang terbaik ya kita harus tetap terhatiin dalam merawat tanaman ya salah satunya dengan penggunaan mulsa kalau memang yang sudah punya dana atau punya modal ya bolehlah beli mulsa up ya dan itu bagus ya ini alternatif admin demi merawat tanaman dan mulsa ini terbuat dari bahan alam ya dari daun jati yang udah otomatis ini tidak ada residu ya ya seperti ini oh ya untuk mulsa jerami bukan admin nggak tahu juga nggak bisa ya menggunakan jerami cuma nggak nggak terjangkau di ininya apa omkosnya ya ini jauh dari pesawahan ya posisi kebun admin ini di gunung ya di pegunungan Oh ya ya seperti inilah lokasinya jadi admin nggak bisa ya kalau untuk jerami dan untuk alang-alang memang ada di sini ya eh disana untuk alang-alang memang ada tuh cuma ngerjainnya juga akan lama ya kalau untuk lahan seluas ini kita menggunakan alang-alang yang pasti satu bulan lebih ya untuk kalau dikerjakan sendirian ya Nah itu ada memang alang-alang ya Hai Oke seperti ini percobaan kita kali ini nanti mulsa ini akan admin at aplikasikan di tanaman yang baru yang di sebelah sana itu nanti ada yang sudah admin tunjukkan tadi itu akan menanam cabai jenny dan c41 makanya eh satu bulan kedepan diharapkan teman-teman kembali nonton di Maman ada j channel jangan lupa komentarnya kalau misalkan ada kritik dan saran admin akan terima dengan lapang dada ya karena admin juga masih dalam proses belajar ya dalam pertanian kita tidak ada master-masteran ya semua kita belajar dari pengalaman ya oke seperti inilah ya proses di lapangannya jadi admin tidak mau kalau admin disebut cuma sekedar teori-teori saja cuma sekedar umbar status saja update status setiap hari tidak ada aplikasi di lahannya nah ini sekarang admin sudah tunjukkan ini lahan admin lahan pertanian admin di penanaman cabai oke sahabat Tani Nusantara dimanapun anda berada terima kasih masih menyaksikan Maman ada j channel jangan lupa yang yang belum subscribe silahkan subscribe ya yang belum like silahkan like video ini dan jangan lupa untuk komentar ya seperti apapun komentarnya akan admin terima ya dan itu admin akan bangga sekali kalau ada komentarnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.